Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua, sekarang pencari channel akan memberikan informasi seputar pembaruan kamis dari eFootball 2023 Mobile Penasaran? Yuk kita lihat full videonya Tapi sebelum itu, teman-teman semua gue ingatkan kembali Sekarang gue bekerja sama bersama Evel dan juga tentunya Geruda 11 Itu segedang mengadakan giveaway dengan total hadiah 2 juta rupiah Dan juga tentunya satu hape Realme 9 termantul-mantul Dengan chipset Snapdragon 680 dan juga tentunya kameranya 108MP Hape ini bukan hape yang kaleng-kaleng untuk bisa mainan eFootball 2023 Mobile Kemudian pertanyaannya, gimana sih caranya untuk ikutan giveaway ini? Caranya gampang banget, teman-teman semua Kamu silahkan untuk langsung saja klik link di deskripsi ini Kemudian kamu silahkan untuk langsung saja isi registrasinya Teman-teman semua, kamu silahkan untuk langsung saja Masukkan nama, nomor hape, kemudian email gmail kamu Kemudian kamu silahkan untuk langsung saja bikin password baru Kemudian langsung saja kamu klik create-nya Maka kamu akan mendapatkan tampilan sukses Kemudian teman-teman semua pertanyaannya Bang, kenapa ketika gue masukin namanya itu namanya nggak bisa dimasukin? Berarti teman-teman semua, nama kamu itu udah ada yang pakai Sehingga gue sarankan teman-teman semua Kamu untuk menggunakan nama yang unik Misalkan kalau di sini ada namanya miftah teman-teman semua Supaya nama kamu unik, teman-teman semua kamu bisa menambahkan miftah 197 Atau miftah 777 Sehingga teman-teman semua nama kamu belum ada yang pakai Kemudian kamu akan langsung mendapatkan tampilan suksesnya Kemudian setelah mendapatkan tampilan sukses Teman-teman semua, kamu silahkan untuk langsung saja Cek email gmail kamu Maka kamu akan mendapatkan email verifikasi Dari Garuda Eleven Untuk memverifikasi registrasi kamu Teman-teman semua, kamu silahkan untuk langsung saja buka emailnya Kemudian kamu langsung saja klik konfirmasi emailnya Kemudian setelah kamu konfirmasi email Maka kamu akan mendapatkan tampilan verifikasi sukses Kemudian teman-teman semua kamu secara otomatis Akan diikutkan dalam pengundian giveaway Total hadiah 2 juta rupiah Dan juga tentunya 1 HP Realme 9 Termantul-mantul Kemudian untuk pengundian HP Teman-teman semua kita rencananya Akan melakukan pengundian HPnya live Teman-teman semua antara tanggal 24 sampai tanggal 26 Nanti untuk video live-nya Teman-teman semua akan gue live-kan di Instagram OpenSharing.channel Dan nanti juga untuk pemenangnya Akan gue post di kolom Community OpenSharing.channel Kemudian pertanyaannya Bang, gimana kalau gue nggak punya Instagram? Tenang aja teman-teman semua Karena tentunya semua pemenang Itu akan dihubungi melalui email Yang kamu gunakan saat registrasi akun Garuda11 Teman-teman semua Jadi walaupun kamu nggak punya Instagram Tenang aja karena kita akan menghubungi kamu Menggunakan nama email Dan untuk pemenang HP Teman-teman semua Biaya pengirimannya itu akan ditanggung oleh panitia Jadi kalau kamu dapet HP Teman-teman semua Kita akan hubungi kamu Kirimkan alamat kamu Kemudian nanti tunggu saja Satu HP Realme 9 siap meluncur ke rumah kamu Ngeri 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 Kemudian konami juga sudah mengkonfirmasi Bahwa pembaruan di hari Kamis nanti Itu konami itu akan memperbaiki masalah layar putus-putus selama pertandingan Layar menjadi gelap selama pertandingan Dan juga tentunya game macet selama pertandingan Kemudian teman-teman semua disini Konami juga sudah mengkonfirmasi Bahwa kita masih berada di kampanye karnaval Dimana teman-teman semua sekarang Kita itu ada di periode kedua Teman-teman semua dari bonus login karnaval Dimana teman-teman semua kamu bisa mendapatkan 50 koin Ning tak kuning kuning Dengan syarat 7 hari login berturut-turut Teman-teman semua maka di hari kelimanya Kamu itu akan mendapatkan 50 koin Ning tak kuning kuning dari konami Kemudian konami juga sudah mengkonfirmasi Bahwa kita masih akan ada bonus login spesial Teman-teman semua dimana disini hadiahnya 7 hari berturut-turut Kamu akan mendapatkan item pelatihan Termantul-mantul Kemudian teman-teman semua disini Gue sudah memiliki racikan terbaik Dari Derby Madrid Selection Teman-teman semua Kemudian disini Tuan Muda Vinicius Junior Rating boostingnya bisa nyampe ke 98 Ini adalah racikannya Kemudian ada juga Grismond Dengan gaya permainannya adalah Pemburu Celah Rating boostingnya bisa nyampe ke 97 Ini adalah racikannya Dan kalau kita lihat teman-teman semua disini Udah jelas sudah pasti Teman-teman semua bagusan Tuan Muda Vinicius Junior Daripada Grismond Kemudian teman-teman semua disini Ini juga ada Alaba Dengan gaya permainannya Pembangun serangan Boostingannya bisa nyampe ke 97 Ini adalah racikannya Kemudian ini juga ada si Molina Dengan gaya permainannya Backside menyerang Rating boostingnya bisa nyampe ke 94 Udah pasti bagusan Alaba Takaba-Kaba Kemudian teman-teman semua disini Untuk si Kamavinga Rating boostingnya bisa nyampe ke 95 Ini adalah racikannya Dengan gaya permainannya adalah Orkestrator Kemudian ada juga si Marcos Liorente Teman-teman semua dengan gaya permainannya Adalah pemburu celah Boostingannya bisa nyampe ke 97 Dan udah pasti bagusan si Liorente Kemudian disini Banyak banget yang bertanya Bang tolong bandingin Cortoa yang 99 Dengan Cortoa yang 98 Ya disini udah jelas banget Teman-teman semua Bagusan Cortoa yang versi terbaru Karena tentunya Boostingannya bisa nyampe ke 99 Ini adalah racikannya Gaya permainannya Defensive goalkeeper Dan juga tentunya bisa kamu lihat Untuk kemampuan keepernya Ini stabil banget Kemudian teman-teman semua Disini juga ada Morata Dan kalau kita bandingkan Dengan yang versi premium pack Yang versi Spanyol Tak kenyal kenyal Ini sama aja Teman-teman semua Kayaknya ini cuma copy paste aja Untuk data pack Morata Takat-takat-takat Ampun 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 Kemudian Konami juga sudah mengkonfirmasi Masih akan ada acara tantangan Dengan hadiah 50 koining Tak kuning-kuning Masih ada juga ajang tour Teman-teman semua Dengan hadiah 1 pemain POTW termantul-mantul Dan juga tentunya Pertanyaannya Bagaimanakah dengan POTW Dan juga tentunya Epic Tak kepik-kepik Sampai sekarang Teman-teman semua Konami itu Masih kunci data Untuk pemain Epic Tak kepik-kepik Dan POTW Yang akan dikeluarkan Di hari Kamis nanti Jadi mending gue Nanti konfirmasi aja Di hari Kamisnya langsung Teman-teman semua Sekitar jam 10.30 Supaya informasinya Lebih akurat lagi Kemudian teman-teman semua Disini Kalau kita lihat Di data pack V2.4.0 Itu konami udah memasukkan Update-an dari beberapa Epic Big Time Termantul-mantul Dan kalau kita lihat Cocokologi Teman-teman semua Di tanggal 27 Februari nanti Itu adalah Ulang tahun Bayar Muncen Tak kecen-kecen Jadi kemungkinan besar Teman-teman semua Menurut gue Di minggu depan Teman-teman semua Konami itu Akan mengeluarkan Paketan Epic Tak kepik-kepik Dari bayar muncen Sekaligus Untuk perayaan Hari ulang tahun Dari bayar muncen Tak kecen-kecen Kemudian Bagaimanakah Dengan bocoran Pemain POTW Seperti yang kita Ketahu bersama Pemain POTW ini Diambil sama Konami Dari pemain-pemain Yang memiliki statistik Gacor-kecor-kecor Di minggu sebelumnya Teman-teman semua Nah disini Yang pertama Ada Ciro Imobile Dengan gaya permainannya Adalah pemburu gol Rating boosting sementaranya Mungkin bisa nyampe Ke 97 Kemudian ada juga Bruno Penaldes Teman-teman semua Rating permainannya Bisa nyampe ke 97 Dengan gaya permainannya Adalah pemburu celah Termantul-mantul Kemudian ada Jin Cengko juga Teman-teman semua Pahlawan Arsenal Takkenal-kenal Yang membuat Arsenal Kembali ke pucuk EPL Termantul-mantul Pucuk Dingin nih bos Senggol dong Kemudian teman-teman semua Ada juga Perin Takkerin-kerin Dengan gaya permainannya Adalah offensive goalkeeper Rating boostingnya Bisa nyampe ke 95 Kemudian ini juga ada Si Rodrigo Riquelme Teman-teman semua Hector kemenangan Girona Teman-teman semua Yang ngebantai Almeria 6-2 Termantul-mantul Ampun Ampun-ampun-ampun-ampun Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton